Intro Ketua Zhang Gilza Mempengaruhi orang yang kurang mampu Memiliki harapan dan mimpi dengan hati ibu Agar membuat dunia Dimana semua orang hidup damai Tidak merasa sunyi Ketua Zhang Gilza Hidup sambil melayani tetangga Dan berbagi Dan memberi selama puluhan tahun Kehidupannya menjadi dasar Untuk menyegarkan hati tetangga yang kurang mampu Dan menjadikan dunia ini Tempat yang ramah dan hangat Ketua Zhang Gilza Mendirikan Yayasan We Love You International Sebagai proyek untuk mendukung Masyarakat kurang mampu Dan membuatnya menjadi hangat Tidak membedakan kelas manusia Proyek Perlindungan hak perempuan Yang tumpuan kehidupan Proyek pendukungan anak-anak dan remaja Yang akan menjadi pemimpin generasi mendatang Proyek perlindungan lingkungan global Rumah umat manusia Dan ketua sedang melaksanakan kerjasama Untuk perdamaian internasional Untuk mencapai kebahagiaan berkelanjutan Bagi keluarga desa global Ketua Zhang Gilza Mengadakan gerak jalan santai keluarga hidup baru Setiap tahun Untuk mendukung mereka yang kurang mampu Dia memberitahu tentang keadaan sebenarnya Orang-orang yang sedang menderita kemiskinan dan penyakit Dan menenangkan hati mereka yang sedang sakit Dengan tangan hangat seperti tangan ibu Ketua Object Rem cultural Menurut Amin Amin A S Amin 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 Tidak berpaling dari rasa sakit. Dan penderitaan yang dialami tetangganya, tetapi berbagi cinta yang lembut yang menyerupai hati seorang ibu. Ketua Zhang Gilza memberikan masa depan yang sehat kepada anak-anak yang akan memimpin generasi masa depan, dengan menyediakan air bersih yang muncul setiap air hidung. Melalui gerakan donor darah, berbagi kehidupan dengan orang sakit yang menderita kekurangan darah. Donor darah diselenggerakan di 198 daerah dari 51 negara untuk membagikan kehidupan yang berharga. Ketua Zhang Gilza melakukan berbagai kegiatan dukungan melindungi hak perempuan yang adalah sumber hidup. Bantuan biaya pengobatan dan hidup kepada perempuan terlantar dari kesejahteraan. Membantu perempuan migran mengunjungi keluarganya. Ketua Yayasan ini telah menjangkau memberikan bantuan kepada perempuan melalui berbagai program untuk keluarga multikultura, sehingga mereka bisa mengatasi diskriminasi dan hidup berdampingan secara harmonis. Ketua Zhang Gilza menjalankan beragam program dukungan bagi anak-anak dan remaja yang menjadi pemimpin generasi masa depan untuk memimpin masa depan yang cerah. Ketua Menyediakan Fasilitas Sekolah dan menyumbangkan perlengkapan pendidikan dengan hati ibu agar anak-anak dan remaja tidak kehilangan impiannya dan bisa belajar sepuasnya meskipun dalam kemiskinan. Ketua Menyediakan Fasilitas Sekolah dan memperlindungan lingkungan global untuk mewariskan lingkungan yang berkelanjutan kepada generasi berikutnya. Ketua Zhang Gilza menyoroti kesadaran lingkungan melalui kampanye pengungsi iklim dan membina mahasiswa menjadi pemimpin lingkungan hidup global untuk secara aktif, memerangi masalah lingkungan hidup yang merupakan ancaman besar bagi keselamatan umat manusia. Ideologi ketua untuk mewariskan lingkungan yang bersih kepada generasi mendatang telah mengarah pada pembersihan kota, desa, sungai dan laut dan banyak orang dari seluruh dunia juga berpartisipasi dalam gerakan pembersihan dunia dari Ketua Zhang Gilza. Ketua Zhang Gilza mencari cara untuk melakukan pembersihan upaya bantuan darurat dan memberikan dukungan dengan mengadakan konferensi dan forum global untuk menyelesaikan masalah global yang terjadi setiap saat. Ketua telah menjalin kemitraan global dengan organisasi internasional, pemerintah di setiap negara, organisasi SPIL dan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan bahagia bagi umat manusia. Proyek Kerjasama Perdamaian Internasional Ketua Zhang Gilza yang merangkul seluruh umat manusia dengan hati seorang ibu sejalan dengan penetapan SDGS-BBB, tujuan bersama komunitas internasional dan membuka jalan menuju perdamaian untuk semua umat manusia. Ketua Zhang Gilza melakukan aktivitas kesejahteraan global untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di dunia di mana setiap orang dihormati. Jika hati ibu yang hangat yang merupakan ajaran dari Ketua ini disebar di keseluruh dunia, konflik dan perselisihan akan hilang dan hanya kedamaian dan kebahagiaan yang akan berlanjut. Ketua Zhang Gilza akan selalu memimpin dan menjadi pusat dalam menciptakan dunia yang bahagia di mana tidak ada orang yang sendirian dan tidak ada yang diabaikan. Terima kasih sudah menonton!